Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan khusus dalam membangun kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah Pembangunan infrastruktur tidak melulu soal jalanan dan transportasi Namun juga pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan Dan Pemirsa Kebutuhan Air Besi merupakan hak bagi semua warga Indonesia Namun nyatanya di sejumlah daerah di Indonesia ini kebutuhan tersebut belum terpenuhi Dan dalam gelaran World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18 hingga 25 Mei mendatang di Bali ini Diharapkan bisa menjawab pemenuhan kebutuhan akses air dari investasi pembangunan infrastruktur sektor air Dan untuk mengetahui lebih dalam saat ini sudah terhubung bersama kami Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkumar Fes Bapak Rahmat Kaimudin Selamat malam Bapak Rahmat, salam sehat Selamat malam Bapak Rahmat, salam sehat Terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung bersama kami di Dialogom Info Newsroom Pak Rahmat saat ini kita membahas terkait pembangunan sektor air di Indonesia Dan dalam event World Water Forum nanti apakah bisa berpulang untuk investasi Pak Rahmat Nah Pak Rahmat kita tahu sendiri bahwa dalam membangun infrastruktur air khususnya di Indonesia ini memiliki tantangan tersendiri Nah kemudian selain lahan apakah ada tantangan lainnya Pak Rahmat dalam membangun sektor air di Indonesia Ya terima kasih Jadi mungkin sebelum kita bahas masalah-masalahnya ya kita lihat dulu apa kebutuhan-kebutuhannya ya Apa faktor-faktor yang mendorong ini Jadi pertama tentunya tadi seperti disampaikan ya air ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita Sehingga perlu kita, negara harus hadir juga untuk memfasilitasi Karena infrastruktur kan tadi bukan hanya jalan, bukan hanya listrik Tapi juga tentunya air ini juga dibutuhkan Nah kebutuhan air ini terus berkembang ya, dinamis Kenapa? Karena penduduk kita juga berubah, demokrasinya bertambah dan sebagainya Kebetulan juga air ini bukan hanya untuk diminumnya, juga dibutuhkan dalam proses produksi Jadi jika kebutuhan industri atau ekonomi kita naik, ini juga mungkin kebutuhannya juga akan bertambah Nah yang menjadi salah satu hal yang membuat kompleks lagi adalah karena ada perubahan iklim Jadi biasanya sumbernya bisa berubah, ada sungai yang kering dan sebagainya Jadi ini memang masalah yang kompleks ya, karena itu kita harus terus beraktif Jadi kalau apa aja yang harus kita antisipasi yang bisa menjadi masalah Tentunya pertama kita harus tahu apa yang kita mau buat ya Jadi kita harus punya teknologi infrastruktur yang tepat tasaran Kita mau bangun apa, mau bangun di mana, dan bagaimana bikinnya Nah dimananya tentunya disitu ada isu lahan Yang kedua, karena ini kebutuhan dasar Sehingga air ini harus affordable Harus accessible, harus affordable Jadi kita harus membuat proyek-proyek ini Atau infrastruktur ini dibiayai dengan pembiayaan yang tepat Mungkin nggak bisa 100% komersial gitu Mungkin jadi bisa mahal, nggak affordable Jadi kita harus cari, terus mix Dimangka pakai APDN misalnya Atau disitu bisa swastra Dan yang terakhir juga ini biasanya Karena ini proyek infrastruktur, meribatkan banyak orang Bisa ada pemerintah dan swasta masuk Kita tentunya butuh regulasi-regulasi yang tepat, yang kuat Dan juga yang bisa dinamis gitu Untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini bisa terlaksana Baik, memang selain lahan Ada juga teknologi dan juga regulasi Begitu ya Pak Rahmat yang harus diperhatikan Agar bisa membangun infrastruktur di sektor air Begitu ya Pak Rahmat Betul Pak Rahmat, kemudian pembangunan infrastruktur sektor air Ini sama halnya dengan pembangunan infrastruktur lain Begitu, yang membutuhkan biaya yang sangat besar Nah kemudian dalam event World Water Forum nanti di Bali Apakah bisa menjadi jalan pembuka dari pendanaan investasi swasta Di sektor air di Indonesia Pak Rahmat? Ya, jadi kita memang sudah punya pengalaman Di berbagai sektor infrastruktur lain ya Misalnya mungkin di zaman G20 itu kita banyak bicara Misalnya infrastruktur kelistrikan Jadi memang kebutuhan infrastruktur ini besar Nah, mungkin kalau air sendiri saja kita lihat Untuk target nasional Indonesia Untuk clean water sanitation saja kita misalnya punya program 10 juta sambungan rumah Itu bisa butuh investasi 123,4 triliun Itu baru satu hal saja ya Nah, kita juga lihat misalnya APBN berapa, APBD berapa Terus KPBU atau kerjasama dan swasta seperti apa Ini jumlahnya memang sangat luar biasa besar Tetapi, ya pada prinsipnya sebenarnya Untuk mencari investasi Apalagi dari sektor swasta ya Atau market Pada umumnya Dananya itu ada Adanya ada Memang harus kita Coba memastikan bahwa Dana tersebut mengalir Ke proyek-proyek yang kita buat Jadi masuknya ke Indonesia Bukan ke tempat-tempat lain Dan biasanya yang mereka butuhkan Atau investor butuhkan itu Pertama, dia pengen tahu Ada proyek nggak di Indonesia Ada kesempatannya Itu yang perlu kita Beritahukan kepada mereka Bahwa ini Indonesia itu Butuh Investasi Sebesar ini Ini ada peluang Sehingga mereka Investor-investor itu juga Akan menempatkan resource Atau sumber daya itu Untuk melihat Kemudian Investor itu akan butuh Semacam Pastian regulasi Atau iklim regulasi Yang sehat Yang bisa menjamin Investasi mereka Dalam hal Pastian hukum Tentunya Apakah nanti ada kontraknya Mereka bisa dapat berapa Karena Dia juga tentunya perlu menghitung Dana yang mereka berikan Itu Bisa Mendapatkan return Yang sesuai dengan risiko Yang mereka ambil Nah Kebetulan kalau untuk sektor Infrastruktur atau AIR ini Juga Karena berhubungan dengan SDGs Ya ini banyak yang maulah Biasanya Karena Ya ini kebutuhan dasar manusia Sehingga Sehingga Banyak juga Development agencies Seperti Walkbank Dan sebagainya Biasanya juga ikut tertarik Dan Pendanarnya Biasanya Dapat lebih Harganya lebih bersahabat Dibanding dari Langsung dari market Jadi ya Forum-forum Seperti ini Adalah Platform kita Apalagi kebetulan Indonesia adalah Tuan rumah Itu untuk Ditaskan Bahwa Indonesia Sebenarnya Punya peluang ini Dan juga kita juga punya Pemerintah yang Berniat atau Berkomitmen Untuk menciptakan Iklim Investasi yang bersahabat Terhadap sektor ini Baik Ya Pak Rahmat Seperti kita ketahui Bahwa di Indonesia ini Masih Banyak daerah-daerah Begitu yang rawan Kekeringan Kemudian rawan banjir Dan juga masih Susahnya air bersih Nah kemudian Ekosistem pengelolaan Air berkelanjutan Seperti apa Yang harus dimiliki Oleh daerah-daerah Yang rawan Bencana Seperti itu Pak Rahmat Iya Jadi memang Untuk membuat Infrastruktur ini Berarti Kita harus Terintegrasi Melihatnya Pertama mungkin Kita perlu lihat Sumber Sumber airnya sendiri Ada di mana Apa yang bisa kita lakukan Terus kita harus jaga Lingkungannya Jangan sampai sumber air Ini misalnya Karena polusi Kontaminasi Dan sebagainya Kemudian Kemudian Bagaimana Air ini Bisa kita Jaga Misalnya Kalau ada Apakah Bentuk 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 Bendungan Kita bentuk Saluran air Kita bentuk Resapan Supaya Airnya bisa terjaga Karena Ya memang Airnya dinamik Ada Ada Apa ya Water Cycle Dia kadang-kadang Kering Dia naik Ke atmosfer Kemudian turun Jadi hujan Jadi harus dipastikan Dia Merasa Pasu di bendung Atau bagaimana Ini Juga Kemudian Tentunya Kalau misalnya Sudah ada Infrastruktur tersebut Kita Harus pastikan Dia bisa Disalurkan Kepada yang Membutuhkan Jadi misalnya Tadi ada Saluran air bersih Ke rumah-rumah Irigasi Ke pertanian Atau Ke industri Dan sebagainya Ini juga perlu kita Pastikan Nah Bagaimana juga Dengan yang Rawan bencana Berarti kita juga Perlu ada Warning system Misalnya Oh ini Di Badan BNKG kita Atau Lembaga lain Misalnya ini Kebetulan ada Peluang Bencana banjir Atau misalnya ini Polusi Dan sebagainya Kita perlu Mengantisipasi Dan oleh karena itu Kita perlu Warning system Yang efektif Baik Memperhatikan Sumber air Dan juga Warning system Begitu ya Pak Yang harus diperhatikan Oleh daerah-daerah Yang memang Rawan bencana Kekeringan Ataupun banjir Dan juga Susah air bersih Baik Pak Rama Tadi kita sudah Menyinggung terkait Peluang investasi Begitu di World Water Forum Apakah dalam Event internasional Nanti Di pertukaran Inovasi dan teknologi Itu apakah Juga diperlukan Untuk mendukung Pembangunan infrastruktur air Di Indonesia Jadi Memang Apa ya Karena ini Masalah air ini Adalah masalah yang Sangat-sangat fundamental Dan tentunya Setiap negara itu Mencoba Dengan berbagai teknologi Yang mereka punya Itu Mencoba Menyelesaikan masalah ini Nah kita Sebagai Indonesia juga Tentunya Punya pengalaman Dan punya masalah Dan mungkin juga punya teknologi Jadi forum-forum seperti ini Tentunya sangat baik Untuk kita saling Bertukar pikiran Saling compare notes Misalnya Oke Di Indonesia Kita Sukses nih Menyelesaikan masalah tertentu Mungkin negara ini Relevan buat negara lain Kita ada teknologi Untuk menyelesaikan masalah ini Relevan buat negara lain Sama juga dengan Negara-negara lain Juga mungkin punya Pengalaman Ata teknologi Yang Mungkin akan kita butuh Bukan Di Indonesia Nah jadi Dalam Forum-forum Yang seperti ini Ya ibaratnya Jarang-jarang terjadi Dan kebetulan Kita sendiri Punya kehormatan Untuk bisa menjadi host Ini peluang kita Untuk mendapatkan manfaat Sebanyak-banyaknya Bagaimana kita mendapatkan Akses Pengetahuan Terhadap Baik itu teknologi Baik itu inovasi Baik itu juga Kepicakan yang Apa Sukses ya Di negara lain Dan mungkin juga ada yang Belum terlalu sukses Kita jadi tahu juga Oh yang ini jalan Yang ini enggak Kita sesuaikan dengan Apa situasi yang ada di Indonesia Baik Terakhir Pak Rahmat Bagaimana implementasi Hasil-hasil kebijakan Dari gelaran Wallet Forum ke-10 Mendatang ini Bagi peningkatan SDM Untuk kemajuan Pengembangan infrastruktur air Jadi Misalnya tadi ya Kita sudah tahu Teknologinya Kita sudah tahu Inovasinya Kemudian Dari Indonesia juga Menciptakan regulasi Kebijakan Dan diimplementasikan Dalam berbagai Projek Projek Tentunya akan sangat Clear ya Dalam projek-projek Projek itu dibutuhkan SDM-SDM Yang bisa Mengeksekusi ini Dengan baik Nah Jadi Harapan kita tentunya Kejelasan ya Apa yang kita akan lakukan Ini akan kita perlu Sampaikan juga Bahwa Dibutuhkan Misalnya Ahli-ahli Irigasi Ahli-ahli Bendungan Ahli-ahli Coastal Inginis Dan sebagainya Dan sebagainya Yang bisa Mendisinin Dan Harapannya Di forum-forum ini Juga agen Tadi kita bisa Bertukar pikiran Bisa Saling bertukar pengetahuan Dan mungkin Bisa juga ada Apa ya Saling kirim-kirim orang Kita kan Kita belajar Di negara mana Dan sebagainya Tapi Harapan kita Kedepan Diskusi-diskusi Mengenai Atau forum-forum Internasional Mengenai Infrastruktur Nah itu listrik Dan memalukan air Dapat Mendorong Rencana jangkapan Yang kita Dan Hopefully ya Ini sesuailah Dengan Tema kita Water for shared prosperity Bagaimana kita bisa Memenangkan air ini Untuk Kesedaran bersama Baik Pak Ramad Tentunya kita berharap Begitu ya Pak Ramad Dalam forum Internasional World Water Forum Nanti bisa Menjawab begitu Pemenuhan kebutuhan Akses air Dari investasi Pembangunan Infrastruktur air Di Indonesia Dan juga Memunculkan Investasi Dan juga Pertukaran Inovasi Dan juga teknologi Seperti itu ya Pak Ramad Betul sekali Baik Baik terima kasih Pak Ramad Selaku deputi Bidang koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Terima kasih Bapak Sudah bergabung Bersama kami Di Kominfo Newsroom Selamat malam Dan salam sehat Bapak Ramad Selamat malam Terima kasih Dan Pemirsa Kami akan segera kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih